Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro Suster, Bruder, Romo, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih Pertemu kembali dengan kami Insab, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bajiro Hari ini saya akan mengajak Anda untuk merenungkan dari bacaan Hari Selasa, tanggal 5 Desember dari Injil Lukas, Bab 10 ayat 21 sampai dengan 24 Mari kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan Sabda Tuhan ini Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan Langit dan Bumi Karena semuanya itu, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai Tetapi, engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak, itulah yang berkenan di hatimu Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak Dan siapakah Bapak selain anak Dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapak Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata Berbagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat Sebab aku berkata kepadamu Banyak Nabi dan Raja Ingin melihat apa yang kalian lihat Namun tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar Namun tidak mendengarnya Demikianlah Sabda Tuhan Terpucilah Kristus Sister, Bruder, Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih Ada kalimat yang menarik bagi saya dari perikub ini Tetapi, engkau nyatakan kepada orang kecil Lebih lengkapnya Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan Langit dan Bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai Tetapi, engkau nyatakan kepada orang kecil Saudara-saudariku Membaca perikub ini Membuat saya ditegur Karena Tuhan sendiri bersabda Bahwa ia menyembunyikan bagi orang bijak dan pandai Artinya Orang-orang yang merasa dirinya mampu Maka Tuhan mengatakan Menyatakannya kepada orang kecil Kenapa orang kecil? Orang kecil Atau orang miskin Atau orang lemah Adalah orang yang Tidak mempunyai Pegangan Mereka hanya bisa berharap Dan hidupnya Hanya bisa dengan mengandalkan orang lain Mengandalkan bantuan orang lain Mengandalkan belas kasih orang lain Mengandalkan pengetahuan orang lain Orang kecil Orang yang tidak tahu Kalau mau tahu Dia harus bertanya Orang kecil Kalau ia tidak bisa makan Ia harus meminta Orang kecil Kalau ia Kemudian Mempunyai banyak masalah Dan tidak mampu menyelesaikan Pasti ia akan minta tolong Ia tidak bisa mengandalkan dirinya Maka ia hanya bisa mengandalkan diri pada orang lain Nah maka bagi saya Perikub Injil ini mengingatkan kita Untuk menjadi orang kecil Di hadapan Allah Artinya apa? Orang yang hanya bisa mengandalkan Allah Orang yang tidak mengandalkan diri sendiri Tapi mengandalkan belas kasih Allah Mengandalkan kekuatan Allah Ini yang digendaki oleh Allah Tuhan tidak mengandalkan kita Untuk tahu banyak hal Tuhan tidak mengandalkan kita Untuk sombong Merasa pandai Merasa bijak Tidak Tuhan mengandalkan kita Untuk menyadari kekecilan kita Supaya kita selalu mengandalkan Tuhan Dalam segala sesuatu Maka Juster Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih Sebuah bahan refleksi Pertanyaan refleksi untuk kita Sudahkah Kita Terus Dan terus Dan semakin Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita Ataukah Jangan-jangan Selama ini Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri Lalu mengabaikan Pertolongan Tuhan Berkah Dalam Terima kasih telah menonton!